Tidak hanya di Bandara Juanda, Jawa Timur, Jemaah Umroh yang terimbas dari kebijakan Arab Saudi juga terlantar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka baru diberitahu penerbangan ke Arab Saudi ditutup pukul 12 siang tadi. Penerbangan Jemaah Umroh dari Bandara Soekarno-Hatta sejak pukul 12 siang tadi sudah ditutup menyusul penundaan visa umroh oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Jemaah Umroh pun menumpuk di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Informasi penutupan keberangkatan ini diungkapkan oleh Novi, Jemaah Umroh yang sedianya berangkat dari Terminal 3. Di media sosial juga beredar sebuah video yang menunjukkan tim kesehatan kerajaan Arab Saudi memeriksa Jemaah Umroh satu persatu di dalam pesawat. Pemeriksaan ini menyusul semakin merebaknya virus corona yang telah memasuki kawasan Timur Tengah. Terkait penundaan visa umroh ini, Kementerian Luar Negeri menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Indonesia termasuk dari 22 negara yang visa umrohnya ditunda oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Selain Indonesia, Saudi juga menunda visa untuk turis dari negara lain di antaranya China, Korea, Jepang, dan Italia. Tim Liputan Ainews melaporkan.